Kenapa kita hari ini yang hidup di zaman kemerdekaan, di saat bangsa ini terus bergerak untuk menjadi bangsa yang maju, belum ada sumbang sih apapun dari kita sebagai pemuda. Lucunya apa? Kita hari ini justru banyak terprovokasi dengan orang-orang yang mempunyai kebencian berlebih kepada pemimpin. Saya katakan nak mohon maaf, kebencian berlebih kepada para pemimpin adalah merupakan pintu masuk radikalisme. Kalau kemudian kita ingin memberikan kritik, ada ruang, ada cara, harus dengan cara yang baik, kita bisa sopan. Contoh, saya masih ingat betul, ketika Presiden Jokowi menandatangani legalitas miras, saya orang yang pertama kali teriak di media masa, dan ternyata didengar oleh Presiden. Saya waktu itu mengatakan, Pak Presiden mohon maaf, saya Miftah Molana Habibur Rahman, menolak kebijakan legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman homer di dalam Al-Quran, kot i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya Presiden, minuman keras yang boleh dikonsumsi, hanya satu, es batu. Malam Pak Praktik, men sesnek telpon saya, Gus, kritiknya didengar sama Presiden. Keesokan harinya, legalitas miras dicabut. artinya apa? Presiden mendengarkan kritik dari masyarakat. Betul? Tapi dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Hamdan wa syukranillah, Salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa mulana Muhammad ibni abdillah, wala hawla wala kuwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masayih, para kiai, yang malam hari ini, istimewa sekaligus, di seluruh tokoh agama, yang ada di kota Surabaya. Semuanya yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus, tuan rumah kita malam hari ini, Bapak Wali Kota, Cak Eri, dan Bapak Wakil Wali Kota, Cak Armuji. Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Berangkat ke pasar, beli nasi pinco. Piyekabar mu, Cok. Juga hadir malam hari ini, sahabat saya, Kadensus Anti-Teror 88, Bapak Irjen Martinus Hukom. Tepuk tangan untuk beliau. Jajaran Forkombinda yang hadir, yang saya hormati. Bapak Ibu, warga masyarakat Surabaya yang berbahagia. Makan nangka, minumnya jamu. Hai, Arek Surabaya, I love you. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan, acara kita malam hari ini, akan ditayangkan di BTV, yang dulu berita satu, yang secara rutin, akan ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu, dengan judul acara, Jalan Dakwah Gus Miftah. bisa dilihat setiap Sabtu dan Minggu di BTV, termasuk besok, kalau Gus Miftah ngaji di lokalisasi, di klub malam, sar kematamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa, kita melihat, keadilan Tuhan, dinampakkan di negeri, yang sangat kita cintai, yaitu Indonesia. Ketika Allah SWT berfirman, dalam surat Al-Hujurat, ayat 13, Wahai para manusia, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, jenis kelamin cuma dua, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eri. Cukup dua jenis kelamin. Makanya kamu jangan galau. Kalau kamu galau, apakah saya punya pasangan atau tidak, coba kamu lihat surat Arum 21. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Hati-hati, jangan pernah sekali-kali kamu mati dalam keadaan jumblu. Karena dajjal itu statusnya jumblu. Makanya kalau kamu mati dalam keadaan jumblu, saya curiga, jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Kemudian apa? Dari jenis laki-laki dan perempuan ciptaan Allah, Allah jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tadi Pak Wali Kota berbisik sama saya, Gus, di Surabaya ada 34 suku. 34. Jangankan ngomong Indonesia, dari ujung Jawa Timur, Banyuwangi sampai Jakarta, sama-sama bahasa Jawanya, sukunya berbeda-beda. Di Banyuwangi ada using. Omongannya son, 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 son. Nyebrang dikit, ketemu Madura. Satu-satunya bahasa Madura yang saya pahami. Patek celeng. Mbah artinya apa radong aku? Dengan segala keeksotisannya Madura. Nyebrang dikit, ketemu kota yang paling kita cintai, Surabaya. Orang bilang katanya bahasa Jawanya agak kasar dikit. Makanya orang bilang, Gus Mipta itu paling cocok tinggal di Surabaya. Soalnya apa? Cangkemih koyowong Surabaya. Berangkat ke Barat lagi, ketemu daerah yang lebih halus, Jogja, Solo. Bahasanya halus persis kayak saya. Ho wak mbahmu, ho wak. Saya itu kelihatan gagah kasar di panggung, kalau di rumah subhanallah romantis. Kalau di panggung saya seperti rambu, kalau di rumah Romeo. Bodi boleh atletis, hati teletabis. Saya enggak pernah sekalipun ngomong, enggak pakai bahasa Jawahlu sama istri saya. Apalagi istri saya kalau Ramadan Idul Fitri, kalau sungkeman 30 menit sambil nangis-nangis. Abah, kau lo ngaturakan sugen ngeriadi, mbak menawi kau lo, gak ada kelepatan, saklimah sakeng ucapan, saklangkah sakeng tindak tando kau lo, banyu sakcawuk, lemah sakcaruk, godong sakcoe, kayu sakcoklek. Kuloh nyewon agungi sesamudra, bangak sami tangan saya dicium bolak-balik. Ketika sungkeman sambil nangis, dia saya tanya, kenapa kamu nangis? Ingat dosa. Enggak. Kenapa kamu nangis? Kebarat lagi sama-sama Jawa, ketemu Mbah Nyumasan, Al Ngapakiyun. Dialeknya mulai blekutuk, 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 blekutuk. Kalau orang Jawa kemayoritas menggunakan dialek O, kalau orang Ngapak A. Sego jadi sega. Boto jadi batak. O jadi A. Saya agak faseh kalau ngomong Ngapak, karena kebetulan santri saya dulu banyak dari Ngapak. Tapi pas satu bahasa yang paling tidak enak adalah, ketika tahun 2007, saya diundang oleh Almarhum Kintusus Mono, dalam kondang dari Tegal, pagi-pagi saya ditawari merokok, pakai bahasa Ngapak. Pagi yaiki yek, isu-isu ngobari cocot. Ya Allah, cocotnya sapa. Kebarat lagi, ketemu satu suku dengan segala keindahannya, Sunda. Omongannya sudah mulai, kaditu, kadunnya, cicing mah ulah gandeng, teku cing mah diserondeng. Yang lucu Pak Kadensus, ada orang Ngapak main ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampung Sunda, kakinya nginjak kotoran. Orang Ngapaknya tanya, Taini siapa kie? Sama orang Sunda dijawab, iya mah, taini orang. Orang dalam perpestif Ngapak, sama Sunda itu beda. Menurut orang Ngapak, orang itu udang. Menurut orang Sunda, orang itu orang. Jadi begitu dia bertanya, Taini siapa kie? Dijawab sama orang Sunda, iya mah, taini orang. Orang Ngapaknya teriak, inyong rap percaya, masa taini orang gede nih seki yek? Ke Barat lagi ketemu Jakarta, Betawi, Lulu gua gua, Bapak lu mertua gua. Dan ternyata, dengan semua perbedaan yang ada, tidak menghalangi tekad para pemuda, tanggal 28 Oktober, untuk mendeklarasikan sumpah pemuda. Makanya malam hari ini, saya ingin menggelorakan kembali semangat para pemuda. Kenapa? Karena saya melihat, nilai-nilai kepemudaan hari ini, justru mengalami penurunan. Baik nilai-nilai beragama, maupun nilai-nilai dalam berbangsa. Bapak Ibu, warga masyarakat Surabaya yang saya muliakan, kalau dulu Bung Karno pengang mengatakan, berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang beda, berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya di sini, serigalanya di situ. Sejumblo-jumblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya, kalau tidak di perlaminan, minimal di pemakaman. Amin. Makanya begitu Pak Wali Kota bilang sama saya, Gus, kita bikin acara di Surabaya yuk. Acaranya apa, Cak? Pengajian. Ah, pengajian mah biasa. Terus acaranya apa? Gimana kalau kita kemas dengan toleransi kebangsaan? Yang membuat kemudian saya bersedih adalah, beberapa bulan yang lalu, saya matur, ada sebuah lembaga survei dari Jawa Timur yang menyatakan bahwa 37 persen mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Begitu membaca survei ini, saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya. Ya Allah. Kok bisa Jawa Timur, Kota Santri, mayoritas NO, dengan keberagaman yang begitu indah di Surabaya, pelajar dan mahasiswanya bisa terpapar 37 persen. Dan ternyata, ketika kita seridiki lebih lanjut, dari mana mereka terpapar, jawabannya adalah dari media sosial. Generasi TikTok. Amin diketu. Saking gampangnya sekarang orang pengen jadi viral dengan menggunakan TikTok. Jadi kadang-kadang yang gak bermutu, kadang-kadang juga viral. Begitu sulit. kebayang gak? Kalau bapak-bapak yang berdoa disini tadi, ada Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, kalau ngujud kepercayaan, mereka setelah berdoa, goyang pargoi. Ya Allah. Kok geti ngaku? Saya yang jawab, oh tenangnya jelas, anak buahnya Samsuddin. Oh tenang. Saluh ala nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Berbarengan dengan momentum Sumpah Pemuda ini, saya kemudian mengingatkan kepada diri saya dan kepada semuanya, bahwa semangat pemuda saat itu hari ini harus kita teladani. Apa saja hal-hal yang bisa kita teladani dari Sumpah Pemuda itu? Saya mencatat lima hal. Ini materi saya pengajian malam hari ini. Tolong Anda perhatikan secara seksama lima hal. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kok pamer gitu? Copot, isin tau. Lima hal. Moga-moga keri, saya pakai lagi. pengajian amplopet tipis, kayaklah akan cincin. Apa tambahin Pak? Tambahin apa? Mas Eri yang gue lihat sponsor. Tapi santai, Mas Eri. Kenapa Mas Eri mengundang saya? Saya mau. Karena saya cinta sama Mas Eri. Cintaku padamu, Mas. Seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Ya, sama tau saya bilang seperti itu, dicarikan istri di Surabaya. Tapi santai, Mas. Insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik, bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Terima kasih. Kalau nangan bujuku mau dar, cok. Tidak. Tampai alhamdulillah, Pak Kadensus. Istrinya Gus Mipta sudah siap untuk dimadu. Saratnya, asalkan Gus Mipta mau diracun. Mbahmu. Makanya tadi Mas Eri bisik-bisik sama saya. Gus Mipta bisa membedakan madu yang asli sama palsu? Enggak? Oh, bisa Pak Wali. Caranya gimana, Gus? Gampang. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Berarti mengandung gula. Madu taruh botol, digoyang, dia goyang, palsu. Berarti mengandung air. Madu bawa pulang. Istri marah, asli. Enggak percaya, Bapak? Silahkan dicoba. Tapi dengan teori madu itu, saya baru sadar bahwa bagaimanapun ternyata perempuan jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sepotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Kan daniok. Makanya Pak Wali, jangan macam-macam kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Saya dulu, kamu kalau gak punya pacar, santai aja deh. Saya dulu juga gak pernah pacaran. Saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Tapi dulu orang-orang yang menolak saya, hari ini saya katakan, dibalik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak mantan yang menyesali. Selalu Allah Nabi Muhammad, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sumpah pemuda? Yang pertama, semangat sumpah pemuda mengajarkan kepada kita untuk gak pernah berhenti dalam perjuangan. Kalau kita belajar nahu, disitu disebutkan, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Sejarah sumpah pemuda menunjukkan apa? Bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki kaum pemuda dan pemudi yang begitu dinamis. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Mu'rab itu pemain, mabni itu penonton. Mu'rab itu influencer, mabni itu follower. Mu'rab itu optimis, mabni itu pesimis. Mu'rab itu problem solver, mabni itu troublemaker. Pertanyaannya adalah, kita mau jadi yang mana? Mau jadi pemuda yang optimis, apa pesimis? Mabni itu pesimis. Menjawabmu, optimis atau pesimis? Mabni itu pesimis. Coba, wahai para pemuda harapan bangsa, dan wahai para pemudi harapan pemuda. Bener kan? Pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pemuda. Tuh mbak-mbak pemudi, tolong dengerin. Kamu gak usah sibuk dengan wajahmu. Saya tahu wajahmu palsu. Mau kipas-kipas itu mas, itu bukan karena takut panas, takut bedaknya luntur. Saya itu kalau lihat perempuan, saya bingung itu wajah papapan karambol. Sama-sama penuh dengan bedak, takkan Dhani. Tapi gak apa-apa, karena glowing itu penting. Betul? Beneran. Hari ini saya punya kuot terbaru. Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulongkoming. Wedok dilawan. Saya sepakat, ibu-ibu, wajah itu dirawat, bukan di edit, betul? Makanya saya tersinggung kalau ada orang posting foto, di edit cakep-cakep. Saya tersinggung. Kasian Gus Wiptah yang sudah cakep, dikira editan. Kita harus, mohon maaf, pemuda-pemudi, bapak-ibu, tolong anda jawab. Anda mau jadi yang mana? Orang optimis atau orang pesimis? Pemain atau penonton? Pemain. Influencer atau follower? Pemain. Penyelesaian masalah atau pembuat masalah? Penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah? Kita harus mu'rob, dinamis, optimis. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Bedanya satu, nak. Orang optimis melihat peluang dalam masalah. Orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau orang optimis, sifatnya seperti kereta, tetap berjalan di atas rel, ngeyel, tak berat. Wah. Salah main pengajian, suaranya kereta banter banget. Baru ini pengajian yang TV, iklani keretoh. jadi orang optimis. Coba saya lihat. Saya kasih satu pertanyaan kepada Anda, tolong dijawab. Bapak, Ibu, adik, adik, mas, mas, arek-arek Suraboyo, Anda jawab. Kalau Anda naik perahu, di tengah sungai, perahunya bocor, di sekeliling perahu-mu banyak buaya, apa yang harus Anda lakukan? Saya ulangi, bayangkan Anda naik perahu, perahunya bocor, di samping perahu banyak buaya, apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya pasrah, doa, tawakal. Salah. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di sekeliling perahu-mu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Kalau dulu pemuda-pemuda prakemerdekaan, mereka membayangkan Belanda dengan segala fasilitasnya, mumet mas, mikir, bagaimana kemudian resolusi jihad yang dipimpin Bahasim Asari, mampu menumbuhkan semangat dan optimisme para pemuda saat itu. ketika orang bingung dengan cara apa kita memberikan semangat kepada para pemuda, Mbah Asim Asari hadir dengan mengatakan hubul waton minal iman, mencintai tanah air itu merupakan bagian dari iman. Lucunya Pak Wali, dulu saya pernah pengajian di Surabaya, ketika saya membahas hubul waton minal iman, ada orang datang kepada saya mengatakan begini, Ustadz, saya mau tanya. Saya jarang-jarang dipanggil Ustadz. Begitu dia datang tanya, apa yang mau Anda tanyakan? Dia bertanya kepada saya, Ustadz, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Saya mikir, sejak kapan hubul waton minal iman itu dikatakan hadis? Tapi karena yang tanya orang tidak paham, saya jawab, Anda ingin tahu hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Iya. Saya jawab, hadis riwayat muslim. Kemudian dia bertanya, kok bisa muslim? Iya. Emangnya ada hadis riwayat non-muslim. Adis riwayat non-muslim. Lagian, dari mana Anda mengatakan ini hadis? Ini makolah. Lah lucunya diantara kita itu mohon maaf. Setiap Arab itu dikira Quran, setiap Arab itu dikira hadis. Contoh, saya dicuruh hati sama salah satu artis binaan saya, Mbak Fia Valen. Laksar kemur artis, Kang. Begenggek. Awak mengerti? Begenggek pekerjaannya apa? Bakul keroto. Keroto itu apa? Pakan manuk. Manuk itu apa? Manukmu. Fia Valen tanya sama saya begini, waktu rame-ramenya Fia Valen. Bah, saya mau tanya, apa Ndok? Din as salam itu salawat apa bukan? Loh, kenapa kamu tanya demikian? Saya kemarin, konser Ndangdut, nyanyi lagu Din as salam, dimarahi sama orang. Fia Valen gak pantas, gak sopan, menyanyikan lagu Din as salam di panggung Ndangdutan. Itu kan salawat. Pertanyaan Fia Valen, itu salawat apa bukan? Saya jawab, bukan. Kita itu gak percaya diri dengan budaya kita sendiri, maka seolah-olah setiap melihat yang Arab itu suci. Padahal Din as salam itu, itu kosidah Arab, tapi bukan solawat. Solawat itu tidak harus berbahasa Arab, dan setiap bahasa Arab bukan solawat. Din as salam itu artinya agama damai. itu bukan solawat. Berarti dinyanyikan di panggung Ndangdutan boleh, bah? Boleh. Oh, dinyanyikan di kamar mandi, di toilet boleh kok. Anda duduk di toilet, sambil nyanyi. Boleh. Karena itu bukan solawat. yang lucu dulu jenderal, zaman Gus Dur, zaman Orde Baru, Gus Dur diawasi sama intelijen. Karena tahu rapatnya bersama para Kiai, diawasi sama intelijen, Gus Dur bilang sama Kiai, Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya pusing, pulang. Sampai kantor, ditanya sama komendanya, hei intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para Kiai? Intelnya jawab, aman Kiai, Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan. Makanya kalau saya besok pengen nikah lagi, saya pengen cari istri Arab. Saya cengkemi ngopo ya cahaya. Wihan desa, nilak dron bengok. Kenapa? Ada yang pacaran? Ya Allah. Ingat, pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Mbak, enggak usah pacaran. Ingat ya, mau tamati ngopo ya miki. Maksudnya pengajian kalau wali kota, miki mau tamati. Kan aku malu. Itulah Pak Wali, bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak, kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak, diambil temannya. Iya. Saluh ala Nabi Muhammad. Maka apa? Kita harus menjadi pribadi yang optimis, dinamis, terus bergerak, menjadi pemain. bukan penonton. Celakanya lagi apa? Di Indonesia hari ini tidak lagi banyak pemain, tidak lagi banyak penonton, tapi banyak orang profesinya seperti wasit. Sukanya menilai orang. Dan yang paling celaka adalah wasit sepak bola. saya paling benci dengan profesi wasit sepak bola. Kenapa Gus? Pekerjaannya lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain. mencari kesalahan pemerintah terus. Muncul covid, pemerintah disalahkan. Pemerintah dengan arif mengeluarkan kebijakan BLT. mereka yang cerewet tentang covid tetap semuanya dikasih. Tapi lucunya apa? BLT untuk orang miskin. Semua orang Surabaya ngaku miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Besoknya Mas Erie muncul lagi BLT untuk UMKM. Semua orang ngaku pengusaha kecil. Saya usul Pak Wali. Tolong buat BLT sekali lagi untuk orang gila. Pertanyaan saya apakah semua orang Surabaya ngaku Eh dan Pijakan pemerintah dikritik terus. Tapi begitu BLT antri pertama kali. Ini profesinya persis seperti wasit sepak bola. Ada lagi wasit yang lebih parah dibandingkan wasit sepak bola. Siapa? Wasit tinju. Ada orang berpelukan dibisah. Ada orang jotos-jotosan dibiarkan. Kan goblok gitu loh. Itu loh orang ngakur orang seneng. Itu loh orang bermusuhan eh malah seneng. Makanya kalau ngomong profesi saya paling hormat dengan profesi Abang Becak. Abang Becak itu profesi paling mulia. Orang paling sabar sedunia itu adalah Abang Becak. Bagaimana tidak nunggu penumpang penumpangnya tidak datang Becak ditumpai Dewi. Wah. Bahkan saya pernah dulu jadi ketua paguyuban Becak kota Yogyakarta zaman kuliah. Saya pernah narik Becak Becak saya ditabrak mobil saya tidak marah hanya nyanyi lagu India Matane 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 Sehingga kemudian apa? Semangat itu Sumpah pemuda yang tidak mengenal latar belakang semua agama semua suku bersumpah demi kejayaan bangsa Indonesia. Pertanyaannya kenapa kita hari ini yang hidup di zaman kemerdekaan di saat bangsa ini terus bergerak untuk menjadi bangsa yang maju belum ada sumbang sih apapun dari kita sebagai pemuda. Lucunya apa? Kita hari ini justru banyak terprovokasi dengan orang-orang yang mempunyai kebencian berlebih kepada pemimpin. Saya katakan nak mohon maaf kebencian berlebih kepada para pemimpin adalah merupakan pintu masuk radikalisme. Coba Anda lihat bagaimana kemudian orang benci gara-gara pemerintah menaikkan BBM dengan mengatakan presiden dengan menyebut sebagai jenis kelamin. Ini tentunya bukan satu etika yang baik yang ditunjukkan oleh mahasiswa maupun pemuda. Kalau kemudian kita ingin membaikan kritik ada ruang ada cara harus dengan cara yang baik kita bisa sopan contoh saya masih ingat betul ketika Presiden Jokowi menandatangani legalitas miras saya orang yang pertama kali teriak di media masa dan ternyata didengar oleh Presiden saya waktu itu mengatakan Pak Presiden mohon maaf saya Miftah Molana Habibur Rahman menolak kebijakan legalitas miras kenapa? karena keharaman Khomer di dalam Al-Quran kot-i mutlak tidak bisa ditawar-tawar bagi saya Presiden minuman keras yang boleh dikonsumsi hanya satu es batu malam Pak Praktik Mensesnek telpon saya Gus kritiknya didengar sama Presiden keesokan harinya legalitas miras dicabut artinya apa? Presiden mendengarkan kritik dari masyarakat betul tapi dengan cara yang baik gara-gara itu nama saya trending twitter nomor dua nomor satu Wulan Guritno kasus perceraiannya nomor dua Gus Miftah menunggu kapan berakhirnya masa iddah Wulan Guritno enggak emangnya aku jawab apaan karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa oh janda bandara di Indonesia yang paling menyenangkan adalah bandara di Surabaya bandara juanda makanya kamu yang jumlah-jumlah kalau nikah dengan janda saja bro kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama adanya malam terus anda tadi Pak Wali bilang sama saya Gus kalau di Surabaya banyak rojali kenapa itu Pak Wali rombongan janda liar anak elimo kan itu ada siirnya kan tulaning sawah dusning kali kayu nong kodigawe lemari Gus Miftah gagah dan rajin ngaji banyak rondo yang minta dirabi tapi Gus Miftah ora ora sudi kok ora wani wahai para suami jagalah perasaan istrimu karena berapapun gajimu tidak mampu membeli perasaan istrimu betul santai Pak Wali perempuan masih sore kita muliakan nanti malam kita bantai saya itu sangat menghormati perempuan Pak karena saya punya prinsip perempuan itu suci seperti sajadah kenapa karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah itu artinya semakin banyak sajadah semakin bagus betul bu yang kedua semangat apa yang kita bisa pelajari dari Sumpah Pemuda meski ada perbedaan suku agama dan ras kita semua satu Indonesia maka mari kita hargai semuanya Bapak Ibu saya sering mengatakan saya baru kemalin pulang dari Nusa Tenggara Timur dari kecak kabupaten Timur Tengah Selatan betapa bahagianya saya ketika yang hadir di kajian kebangsaan kawan-kawan saya katolik Kristen semuanya hadir saya kemarin di Bojonegoro dengan puluhan ribu orang semua tokoh agama saya undang ke panggung lucunya apa saya punya teman pendeta bulu dia dia posting status nanti malam pengajian bersama Gus Miftah pendeta perempuan pengen saya sampaikan apa semangat Sumpah Pemuda menghargai semuanya Bapak Ibu kita tinggal di Indonesia Indonesia ini rumah besar di dalam rumah besar Indonesia ada enam kamar yang sudah diakui oleh undang-undang ada enam kamar kamar Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu saya meyakini kalau orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain bahkan tidur di kamarnya orang lain komentar di kamarnya orang lain atau bahkan ngompol di kamarnya orang lain yang bisa kita lakukan satu ayo kembali ke kamarnya masing-masing kalau ingin komunikasi bagaimana Gus tidak usah masuk kamar tidak usah masuk kamar orang lain bagaimana caranya menciptakan ruang tamu bersama ayo ngopi bareng maka saya bilang Indonesia akan baik-baik saja bila alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng bisa cangkruk bareng sekarang sekarang begini kamu kamu gak pernah ngurusi kamar kamu gak pernah membersihkan kamar kamu gak pernah masuk ke dalam kamar kamu dengan baik kok malah masuk kamarnya orang lain itu kan celuta Islam ayo kembali ke kamar Islam ibadah yang baik sesuai agama yang kamu peluk hari ini banyak muncul pertanyaan apa Gus Miftah komentarnya terhadap pendapat yang mengatakan agama itu privasi saya menghormati pendapat itu tapi kalau saya secara pribadi saya katakan agama itu bukan privasi kalau agama itu dianggap privasi kenapa ada kolom agama dalam KTP mau dihapus saja anda orang Islam nama Eri agama Islam bangga dengan KTP nama Saverius agama Kristen bangga dong dengan KTP maka dulu ketika menteri dalam negeri Pak Cahyokumolo beliau mengatakan sama saya Gus ada yang usul kolom agama dalam KTP dihapus saja bagaimana menurut Gus Miftah saya tanya kenapa mereka pengen dihapus karena ini merupakan diskriminasi diskriminasi itu kalau kolom agama KTP Islam ditulis sementara yang Kristen tidak ditulis itu namanya diskriminasi lah ini sama-sama ditulis diskriminasinya dimana bagi saya sebuah kebanggaan maka saya bilang sama Pak Cahyokumolo kalau kolom agama dalam KTP dihapus saya tidak setuju tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju setuju ibu-ibu tidak setuju Bapak-bapak setuju garangan kok agama itu bukan privasi yang privasi itu ibadah saya gak perlu tanya kepada Anda hei Wong Kristen kamu ke gereja apa enggak loh kalau saya dulu beda Pak HP saya itu kan kontak pendeta banyak banget kalau Sabtu Minggu saya WA teman-teman saya pendeta silakan Bapak ke gereja tolong doakan saya teman-teman saya pengusaha malam rata-rata pemiliknya katolik mereka saya WA bro Sabtu Minggu tolong ke gereja kadang-kadang mereka jawabannya gak enak sorry Gus gereja aku gereja negeri maksudnya apa Sabtu Minggu libur lembahmu aku nah kapan makan gereja sabtu Minggu libur para tokoh agama di Surabaya perlu saya sampaikan Bapak Ibu kalau sekali-kali Anda berkunjung ke pondok saya Anda akan mendapatkan sesuatu yang istimewa kampung pesantren saya 60% katolik Pak saya kemarin membuat kajian dan konser kebangsaan di pondok saya di tengah-tengah lapangan saya dibantu parkir oleh mudika muda-mudi katolik dari uang parkir itu dapat uang 150 juta teman-teman bilang ini bagaimana Gus shock atau dipakai selatan rumah saya pengurus gereja utara pondok saya kuburan utara pondok saya kuburan dan subhanallah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya aku buran betapa indahnya toleransi di kampung kami Pak idul adha di saat kami sholat idul adha kawan-kawan saya dari katolik menjaga hewan korban yang akan kita sembelih ketika hewan korban itu disembelih semua warga masyarakat baik yang islam maupun non-islam semuanya saya bagi coba anda bayangkan karena tetangga saya mayoritas non-islam berarti yang paling banyak mendapatkan daging korban dari saya adalah tetangga saya non-islam begitu datang idul fitri sahabat-sahabat saya katolik masak besar hasil masakannya dibagi orang sekampung baik yang islam maupun non-islam datang natal kaum muslimin masak hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung baik yang islam maupun non-islam berhenti sampai disitu tidak ada orang nasrani meninggal mereka sembahyangan dengan caranya kami yang muslim menjaga di belakang begitu datang waktu makan kita makan bersama-sama keren kan kalau anda mengatakan berarti intervensi agama orang lain yang diintervensi bukan agamanya makan-makannya kalau ada orang islam meninggal dunia kami tahlilan tetangga kami yang semuanya datang duduk di belakang begitu selesai tahlilan jatahnya makan mereka gabung bersama kami kembul bujono begitu mau makan saya berdoa Allahumma bariklana teman saya katolik begini-begini yora popo yang jadi masalah itu kalau mencampur adukkan Allahumma bariklana fima rosaktana wakinah ada banarlah itu masalah kalau makan saya makan sama sahabat saya Pak Martinus yang kebetulan saya berbeda agama dengan beliau kayak kemarin kita di restoran beliau mau makan berdoa dengan cara agamanya saya dengan cara saya ini artinya apa kita bangga dengan agama kita tanpa harus menjelekkan agama orang lain kemudian Al-Quran mengingatkan kita Janganlah seorang anak seorang anak menghina bapaknya sendiri Nabi Muhammad menjawab ada siapa seorang anak yang menghina bapaknya orang lain maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri artinya apa kalau kamu pengen agamamu tidak dihina jangan menghina agama orang lain simple bro saya pasang beduk ketika peresmian majid produk pesantren Ora Aji tetangga saya pendeta saya undang pendetanya bilang sama saya Gus bawa majidnya Gus Miltar dibuat kayak gereja saya maksudnya pendeta pasang dong piano masa cuma beduk saya bilang sama pendeta pendeta ini lucu di majid kok dipasang piano sandal saja hilang makanya saya pasang beduk saya jadi ingat pengajian di doli saya terakhir yang ribuan orang heboh waktu itu kayaknya Pak Eri datang waktu itu yang dibongkar panggungnya dari belakang saking banyaknya orang yang datang mantan-mantan begenge mantan-mantan germo macam-macam ada yang Anjilo juga antar jemput lonte macam-macam itulah pokoknya begitu saya ngaji semuanya di depan panggung ada pereman perutnya besar ternyata ditatu apa tatunya tatu beduk ya Allah itu tatu apa nak tatu beduk kenapa perut kamu kamu tatu beduk saya cinta N itu tatu beduk pukulnya mana bawahnya meyakini agama yang kita peluk benar itu hukumnya wajib tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain tapi juga ada Pak orang yang kebablasan kebablasannya dimana Gus ada orang yang mengatakan begini semua agama itu benar titik itu salah itu harusnya koma semua agama itu benar bagi penganutnya kalau semua agama itu benar titik bahaya bro tiap hari mas eri bisa pindah agama senen islam selasa kristen ditanya er kok gonta ganti agama kan semuanya benar rabu katolik kamis hindu jumat buddha sabtu darmo gandul minggu gandul mba darmo ayo ini salah makanya malam ini saya bahagia betul melihat kawan-kawan saya dengan segala adat dan kesukuannya menampilkan doa dengan agama masing-masing ini keren yakin saja doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala betul inilah Indonesia saya sering guyon kalau orang Indonesia itu gak bisa akur gara-gara beda agama kalah dengan burung burung itu punya agama bisa akur kok agamanya burung ada dua kalau gak kristen islam burung kristen ada burung empret ada burung gereja burung islam ada burung namanya empret kaji empret kaji itu mana empret yang kepalanya putih bahkan burung gereja itu senengnya tinggal di mejit gak ada larangan burung gereja dilarang masuk gak ada burung gereja saja seneng tinggal di mejit malah pak haji gak pernah mau ke mejit namanya hajingan tapi kalau ikan agamanya pasti katolik soalnya apa yang paling besar namanya paus orang urib ayo dibermasalah masalah toleransi betul untuk selingan kita selawatan dulu selawatan tapi siirnya siir NKRI ala Gus Miftah coba semuanya yang punya hp saya minta dihidupkan permintaan pak wali kota yang tidak punya hp semua hp flashnya kita nyalakan kita selawatan bareng-bareng teman-teman beragam rapal selawat minimal gerak hp langaku ngaku koncoku ya orang-orang hp kamu mau alaf orang-orang semuanya hp diangkat bisa gak lampunya dimatikan pak wali kalau gak bisa mati ketua panitanya pak teni apa musiknya lagi musik dadun mbah mu yaya warga kota surabaya kita nyalakan flash hp kita bersama-sama flashnya dihidupkan kita selawatan NKRI mudah-mudahan malam hari ini rahmat Allah diturunkan untuk bangsa Indonesia amin Allahumma amin salu ala nabi muhammad semuanya diangkat ya digerakkan sana dulu mana mbak oh mana sana itu mana oh nanti digerakkan ngulon dulu ya salatullah salamullah halataha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sekali lagi salatullah salatullah ala tohaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salatullah ala tohaha rasulillah salatullah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salatullah salamullah ala tohaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salam ala tohaha rasulillah salatullah salam ala yasin habibillah ala yasin habibillah salu ala nabi muhammad salu salim alih we serono musiki beking vokali fales bo meneng ocaan kemu kangkang ngelang majabahit punya gajah mada jawa tengah punya borobudur selamat hari sumpah pemuda semoga Indonesia semakin makmur Indonesia semakin salu ala nabi muhammad lampunya udah bagaimana wih ndak malah kaya uka-uka serusak alhamdulillah aku mbayanggi sulawatan ada musiknya band-band dan deng-deng bunora kiri-kiri nyerah apa-apa Surabaya ngundang Gus Miftah wali kota ini lumayan wali kota ini lumayan kagak wali kota ini lumayan kagak he 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 dikanti-dikanti Surabaya ngundang Gus Miftah wali kota ini lumayan kagak tapi sayang senajan kagak bocone orang nambah-nambah wali kota ini mulai batin kia ini dancok ya Allah alhamdulillah santai wali di dunia itu apapun kamu bahagia yang penting jangan bermaksia tak ngajingin seneng gak mungkin bermaksiat ono ni wong ke maksiat soalnya ora seneng menggun pengajian milo pengajiannya digawe seneng menurah maksiat ngono cabunek rungok no duku menonton babanya tuku tiket ngurah tuku tiket aku yuho wih wih jelok siir tak siri tuku bawang klerum rico wis kebajut sayang mung dianggep semarang kali ne budek sing disayang mata ne buah belimbing buah pisang rai ni glowing kakinya belang-belang wabbelimbing diatas gedek rai ni glowing tungkake wih terakhir terakhir minum kopi rasanya nikmat makan ketela dicampur gula ayo ngaji dan bersolawat dari Surabaya untuk Indonesia dari Surabaya untuk Indo apa yang ini kok murah ya Allah ya Allah degan 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 ya Allah badok aku wandel ini degan apa kambil dikambil Pak Wali kambil ya kita tak ambil ayo kerminan dia anggel anggel disini cium bahmu ngawur disini cium emangnya aku cowok apaan gue senangannya cia-cium ngombe cium saboteli gue turu kita jempol ngel 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 ayo semeneng aku wajin di Surabaya semeneng canggam ku bebas ini nanti yang bingung sahabat saya yang punya TV Pak Rio itu ini ngediti kopi ini wani apa eh kuekia juga gede-gede wateng mau bakal gendera wateng gede wateng gede wateng gede wateng urung ke pengajianku kok wong lanangki lah wateng gede biasanya manuknya cilek hahaha hahaha gak apa kan ini iya loh ee 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 wateng ee gude dibuka ato isi ini menggoyok pentil lah lakwa ngotaknya gede, manue cilik, gusmita watangnya cilik, berarti manue lakwa ngomong-ngomong pendeta, lakwa ngomong-ngomong pastor, yang biasa khutbah, yang gede, 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 gede wah, nanti aku tak cenggu bosok kayak gusmita watang Alhamdulillah, lanjut ini kasusnya sama dengan Pak Luhut kemarin ketika saya ceramah di hadapan presiden ya mas Rio ya, ini lucu ini jadi saya cerita, ada kiai sukanya berburu, bawa senapan, pergi ke hutan, ketemu harimau ditembak, tuar, tuar, ternyata harimaunya kebal katanya banguntal gotri, kaya banser gitu begitu pelurunya habis, harimaunya tidak mati gantian harimau ngejar Pak kiai kiainya lari, ketemu jurang pilihannya dua, bablas masuk jurang, berhenti dimakan harimau lah, sebagai kiai dia ingat, harus tawakal sama Allah, tangan diangkat dia berdoa ya Allah, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan khusnul khatimah begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Pak kiai malah dia mengangkat kedua kaki depannya kiai bertanya kepada harimau harimau, kenapa kamu nggak makan saya? harimaunya jawab, yang sabar Pak kiai, saya juga sedang berdoa kemudian kiainya tanya, harimau kamu doa apa? Allahumma bariklanai doa makan kiai yang lain ketawa, Pak Luhut bin Sarpa Jaitan nggak ketawa dia tanya sama menteri sampingnya Pak Bahlil, itu doa apa sih? doa mau makan hahaha itu namanya definisi tertawa yang ter-delay guyu ini telat kayaknya canggih memang rondo kepek, kepek, kepek terus rampung baru guyu ini ngelang, ngelang ini adalah semangat sebuah pemuda kita juga harus bisa menjaga warisan lokal dan bangga sebagai bangsa Indonesia itulah alasan kenapa saya kemana-mana pakai blankon Pak saya alhamdulillah ya, kalau saya ngaji pakai blankon ketemu temen saya yang daya, saya dikasih peci daya, saya pakai saya kemarin ngaji di Riau, pakai apa namanya itu? modelnya Riau, saya pakai saya ngaji di Madura, pakai ikat Madura, saya pakai ngaji di Bali, saya dikasih udeng Bali, saya pakai lah, pas saya ngaji di Jayapura saya dikasih Koteka saya dikasih Koteka akhirnya saya bilang sama temen saya yang kasih bro, terima kasih atas sovenernya Koteka ini saya menghormati budaya ini kearifan lokal orang Papua tapi please, saya jangan disuruh pakai ya, saya bilang nanti kalau saya ngaji di Surabaya di Tugu Palawan pakai Koteka wah artinya apa? bangga dong kenapa saya terus menggunakan blankon? karena ini saya menjaga kearifan lokal kalau saya haji kemarin ketemu orang Arab ditanya karena aneh kan yang lain pakai putih-putih saya pakai blankon seperti ini orang Arab tanya sama saya mahada, ini apa? saya bingung blankon bahasa Arabnya apa? akhirnya saya jawab hada blankon dia tanya lagi sama saya mahua blankon 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 itu apa? saya jawab ina urroksi waday ndas akhirnya orang Arab bilang ta'al blankonnya bawah sini blankon saya diciam-cium yo kecut kok goblok aku aku ratau ngambung aku akhirnya dia tanya ini pak ini kalau di Surabaya namanya apa? mondolan yang membedakan blankon Solo sama blankon Jogja ini kalau Solo krepes kalau Jogja mendol ini namanya mondolan lah dia tanya mau mahada? saya jawab hada mondolan kenapa orang Jogja bikin blankon mondolnya di belakang? karena menggambarkan penyesalan itu tempatnya di belakang kenapa? karena kalau di depan namanya pendaftaran ini saya bangga saya ngaji di Aljazair pakai blankon 2018 saya berangkat ke Belanda pakai blankon saya ngaji di Korea pakai blankon urusan apa? kenapa? sebagai generasi muda kita harus bangga dengan kearifan lokal kita kenapa gak bangga? gara-gara saya bangga pakai blankon anda tahu? muktamar NO di Lampung saya diminta nyumbang kepada Panitia Muktamar saya lelang satu blankon hasilnya saya sumbangkan ke Panitia Muktamar anda tahu blankon saya laku berapa? 900 juta blankon bro coba ibu-ibu bayangkan blankonnya saja 900 juta bagaimana dengan sarungnya? apalagi isinya isi blankon bapak ibu hari ini saya kemudian menilai begini nyuan sebu mas hari ini kita itu orang jawa sak kasar kasar cangkeme awae dewang suraboyole tapi jangan pernah meninggalkan kearifan lokal kita ngomong sing alus karu wong tua saya itu kadang-kadang mikir ya begitu banyak generasi muda hari ini yang sudah tidak paham dengan kearifan lokal salah satu penjajahan orang yang punya kepentingan dengan Indonesia itu apa? salah satunya adalah penjajahan budaya bagaimana kemudian kita lebih bangga dengan menggunakan budaya orang lain coba yang muslim saya mau tanya tolong anda bedakan mana perintah agama mana budaya saya mau tanya perintah nutup aurot itu budaya apa agama? agama cara menutup aurot itu budaya apa agama? budaya bro kalau orang Arab hei orang Arab tutup aurotmu mereka menutup dengan menggunakan jubah panjang apakah kemudian anda mau claim jubah panjang itu pasti Islam tadi kawan kita dari katolik juga pakai buju jubah di sini tengah mau li? betul enggak? siapa bilang baju yang kamu pakai itu baju koko baju koko itu baju muslim koko itu baju cino jenengnya koko koko dermawan cino siapa bilang baju muslim maka begitu masuk Indonesia boleh pakai baju batik kayak Mas Eri kayak Pak Armuji boleh pakai baju koko pakai baju hem kaos celana jin setan demit iblis boleh boleh pakai seperti yang saya pakai yang saya pakai ini namanya apa bu? rok mbahmu ngawur kiai kok rokan gitu ini namanya apa? malah kulot gitu ngawur tok rung kato sarung dari depan kayak sarung dari belakang kayak kato tak buka rapopo matane rapopo gitu ini kan budaya kenapa kita malu? saya nggak ada malu-malunya lo wong Surabaya biasa woi bro sarungan sarungan enteng gua ini wong Surabaya gawe ini narik becak pakai jubah wah sunnah rasul ya mbahmu narik rib miso salah koi becak itu ribnya dimana? dibawah sadel ngangguh jubah ramandek-mandek koi kenapa kita nggak bangga dengan produk lokal kita gitu loh maksud saya makanya kemarin ketika orang ramai itu lagu Joko Tingkir menghina Joko Tingkir kenapa? karena Joko Tingkir ngombe dawat bagi saya itu bener karena zaman Joko Tingkir adanya cuma degan kopi dawat yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba gue salah jaman Joko Tingkir ngombe boba meseri ngopo keyawakmu Joko Tingkir ngombe ciu lah gue menghina ini budaya kenapa kita nggak bangga dengan kearifan lokal kita sendiri dulu sumpah pemuda pemuda yang hadir seperti yang tadi kita lihat kawan-kawan kita 34 suku yang ada di Surabaya menggunakan pakaian masing-masing dulu sumpah pemuda mengajarkan demikian kenapa hari ini kita tidak bangga mohon maaf orang Arab yang dulu kita contoh pakai nikob pakai burkoh, pakai cadar itu hari ini mereka melepas nikobnya melepas cadarnya apalagi kebijakan Muhammad bin Salman menggunakan jirbab tidak wajib di Arab Saudi mereka melepas mereka sudah mulai menanggalkan tapi kita mulai berame-rame pakai lucunya apa? soal fashion orang Indonesia berkiblat ke Arab orang Arab berkiblat ke Amerika orang Amerika berkiblat ke Indonesia mereka sudah menggunakan blankon pakai base cup latihan gamelan inilah wala-wala jaman kita melu-melu Arab Arab melu-melu Amerika Amerika melu-melu Endo Nesa lah kenapa kita orang Indonesia tidak bangga dengan budaya kita sendiri belum lagi kemudian karifan lokal soal makanan makanya dijaga Mas Seri jangan sampai kita terjajah dengan makanan-makanan dari luar sehingga anak muda hanya bangga kalau nongkrong di tempat-tempat branded dijaga karifan lokal Surabaya rawon pecel rujak congor semuanya dijaga eh apa kek? rujak cingg ngomong apa? saya tadi ngomong apa? yaman mau congor-congor kudewe kok sukanya ayam harus yang teriyaki kita punya geprek kamu tahu bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia bedanya satu ayam Indonesia itu dablek-dablek maka digeprei ayam Jepang budek-budek maka diteriyaki seorang paham domblong apa yana? itu sama halnya Pak Martinus Natalan di kampung saya orang katolik dua hari kemudian saya baru pulang dari luar kota tanggal saya Pak Dibagio namanya pengurus gereja katolik disitu Gus, ini warga masyarakat setelah Natalan pengen piknik ke Parang Tritis kan Gus Mipta jarang di rumah gak sekali-kali ikut yuk acaranya apa Pak Dibagio? mas senang-senang mangan-mangan di pantai oke saya ikut akhirnya saya dijemput pakai bis kota begitu saya naik bis kota saya bilang bismillah diprotes sama Pak Dibagio salah Gus kita tidak naik bismillah tapi naik bis kota oh lambene ya wu ini bismillah ini bis kota bukan bismillah kata dia oke satu kosong di tengah jalan hujan lebat petir menyambar-nyambar dar 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 teman saya orang kerja ini bilang haleluya haleluya salah Pak Dibagio itu bukan haleluya tapi halilintar asik gitu loh begitu nyampe pantai Parang Tritis saya pakai sarung lupa gak pakai celana dalam saya turun dari bis kota anginnya kenceng sarung saya membuka wut teman saya orang Kristen bengok waw saya bilang salah Pak Dibagio ini bukan waw tapi alif lho alip alip gitu loh segera tahu ngaji belas sudah paham gitu sama teman saya pendeta saya cerita saya cerita sama pendeta Gilbert Lumindong kawan saya yang di Jakarta GBI yang saya pernah viral tahun 2021 gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di gereja battle Indonesia penjaringan Jakarta Utara yang saat saya pulang langsung diteriai cover di media sosial minta cover ceramah di gereja tak jawab gak masalah sahajat lagi repot amat begitu teman-teman pendeta akrab sama saya telepon Gus pondok punya kolam ada Pak Pendeta boleh gak kami pendeta mancing di kolam pondok boleh akhirnya kita datang mancing melewati gendangan air pendetanya bilang sama saya Gus kaki saya gorengan gak boleh kena air terus gimana pendeta mbak tolong saya digendong akhirnya pendeta saya gendong begitu pendeta teman saya saya gendong dia bilang baru hari ini ada pendeta bisa naik haji wah oh akhirnya saya jengkel pendetanya tak lempar ke air piur Gus kenapa saya dilempar ke air sorry pendeta baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji indah gak pak Indonesia itu asik gak pak asik coba saya mau tanya teman-teman saya pendeta tadi mana ya teman-teman dari Kristen mana ya ahli kenapa kita kita tidak tidak membuat seperti ini asik di Indonesia ini ruang bersama ayo guyon kita itu gak bisa guyon hari ini kenapa karena gak kenal karena terlalu jauh ada jarak coba dengan Pak Wali Kota ini deket baru pisu-pisuan yang nyantai ayo kenapa karena kenal yang pasar beli nasi pintu santai karena deket lah kedekatan inilah yang kemudian hari ini harus kita buat sehingga apa Indonesia ini asik toh kemudian dikatakan sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang saya kemarin makan sama teman-teman pendeta di Bojonegoro Gus kalau Gus minta ngomong puji Tuhan gak apa-apa ya gak apa-apa puji Tuhan itu kan terjemah dari Alhamdulillah Alhamdulillah bagi kami anda mengucapkan puji Tuhan salahnya dimana hanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini nanti keluar di tiktok masti Gus Mipta viral di gusmipta menyamakan Alhamdulillah dengan puji Tuhan uang Alhamdulillah itu artinya apa segala puji bagi Allah bagi Tuhan kemudian orang Kristen mengatakan cinta kasih bagi kami apa Bismillahirrohman arrohim maka ceramah saya di gereja waktu itu ketika aku mengucapkan cinta ketika aku mengucapkan arrohman arrohim dan engkau mengucapkan cinta kasih ketika aku mengucapkan Alhamdulillah engkau mengucapkan puji Tuhan ini yang harus kita jaga pak lak wang Indonesia so akur kaya wang Surabaya ini insyaallah Indonesia baldatun toibatun warabun wafun amin Allahumma amin persatuan menjaga keharifuan lokal bangga dengan produk dalam negeri gak malu dengan karya kita sendiri hei anak muda anak muda itu banyak karya bukan banyak kaya betul apalagi kamu cowok cewek itu paling benci dengan cowok model tiga omong kosong otak kosong dompet kosong gak ada istilah cewek matri yang ada cowok kiri karena jatuh cinta itu pakai perasaan merawatnya pakai penghasilan iyaaa aso dek lak raimu kaya dino minggu ramaso yang keempat ini sampai jam sepuluh loh kok setengah rolas apa sampai subuh ala 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 amplop tipis ngenyang tambahi dermawan tambahi pak dermawan ini cainis sahabat saya jadi saya itu di surabaya malah sahabat-sahabat yang sering ketemu sama saya itu temen-temen cino kayak pak dermawan ini dia itu kadang-kadang gus aku minta foto saya bilang pak dermawan boleh foto sama saya tapi ada syaratnya syaratnya apa gus tolong kamu melek aku ke cino gus cino lali aku pak tapi kira iso melek bulu no wees pak dermawan apa mas halo wong surabaya ngaji enak karung ngopi ini kayak cangkeming ngomyang diwi ini kayaknya kendir kopi iya hidup harus ngopi kenapa? karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi pak wali kota itu jadi wali kota cukup seperti kopi pahit sih tapi banyak yang mencintai iya ya semudah-mudahan pak eri panjang umur jadi orang sedunia mati pak eri hidup sendiri amin kalau pak armuji kita doakan mudah-mudahan pak armuji masuk surga pertama kali amin berangkat setelah pengajian amin saya yakin pak armuji ini orang baik maka saya berwasiat kepada masyarakat surabaya tolong pak armuji jangan dikubur sebelum mati ya wali kota wakil wali kota kuica pekerjaannya oke stress milah malam ini kita gak wengguyu gimana pak batin milah pak jokowi ngaji gusyutamu ngguyu ya santai wai hidup itu gak usah terlalu stress makanya imam abu hassan asadili mengatakan apa kalau kamu ngaji punya guru gurunya gak bisa membuat kamu tertawa tinggalkan guru gak usah gimana pak batin gara-gara saya ngomong kayak gini saya punya teman pendetail gribet lumindong sekarang kalau dia khotbah di gereja melu-melu lucu ya Allah gitu loh ketularan gusmiftah jadi kamu ngundang saya pak wali itu dapat 2 in 1 oleh kiai ya oleh stand up komedi berarti bayarannya double info info yang saat set masih pak dermawan tambahin dana kenakalannya masih yang keempat apa pelajaran dari sumpah pemuda meski kita sudah punya bahasa asing tetap jangan pernah untuk mencintai bahasa Indonesia termasuk bahasa-bahasa Jawa bahasa-bahasa daerah tetap dipertahankan nih jangan sampai kamu tinggal di kota sedikit ngomongnya Inggris tapi lupa dengan bahasa Jawa makanya saya bilang saya bilang sama Mas Eri gusmiftah itu seneng ngomong dancok dalam rangka mempertahankan kearifan lokal loh iya nanti kalau saya nggak ngomong siapa yang mempertahankan kok gusmiftah iya cok kurang ajar ya iya iya nyok saya itu kan pernah ke Belanda Mas Eri saya itu kan cerita cari sejarah saya jalan ini dancok akhirnya saya masuk ke museum Belanda ternyata dancok itu adalah nama tokoh di Belanda atas nama dankok nama dankok diabadikan jadi nama tank tanknya agak kecil sehingga bisa masuk perkampungan di Surabaya nah begitu tanknya ini masuk kampung-kampung di Surabaya orang Surabaya memberikan teman-teman warga yang lainnya dengan mengucapkan dancok 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 karena ngomong dankok susah makanya jadi dancok makanya kenapa saya ngomong dancok karena bagi saya itu tidak misuh nah saya ingat pas haulnya Mbah Wahab khas buloh di tambak beras Pak Wali yang hadir Pak Jokowi Pak Kiai Said waktu itu ketahui umum PBNU kemudian ada Bukho Viva waktu itu ada Kiai Mustamar beberapa Kiai yang lain banyak Kiai-Kiai di Jumbang nah yang ngaji saya saya ngaji 40 menit belas gak misuh kan menghormati yang hadir eh begitu setelah saya ngaji saya didatangi sama Kiai Haseb pengasuh pondok pesantren tambak beras Jumbang Gus saya gelos sama kamu loh kenapa Kiai? masak ngaji patang 10 menit belas ramisuh dikepikin jangan-jangan gitu loh jadi ya mohon maaf kalau Gus Mipta ngomong dancok Faseh karena Gus Mipta ngerti ilmu tajwid jadi panjang pendeknya pas gitu loh bahkan nggak ngukul kolah barang dik padahal dancok ke diangkat jadi warga kehormatan Surabaya kalau Pak Eri atas prestasinya mempertahankan kalimat dancok untuk nintifintu apa orang sejarahnya begitu Pak Ryo saya sampai perangkat ke Museum Belanda waktu itu tahun 2018 dancok kisopo ternyata jawabannya itu kita senang dengan kearifan lokal kita menjaga bahasa Indonesia termasuk bahasa-bahasa daerah kita kemudian yang terakhir yang nomor 5 adalah sumpah pemuda itu mengajarkan kepada kita kemanapun kakimu berpijak jangan pernah melupakan tanah airmu Indonesia dengan segala budayanya saya itu kadang-kadang malu Pak Martinus kalau saya ngajir di Taiwan di Hongkong mbak-mbak yang kerja di sana saya nasihati begitu berangkat dari Surabaya dari Ponorogo dari Lamongan dari Tulungagung pindah kerja di Hongkong ya Allah pakaiannya fashionnya melu-melu anak Hongkong lakwong Hongkong lakwong Hongkong lakwong pakaian seksi ya pantas mulus resik putih lakandisau suraboyol lakwongong melu-melu nganggurok duur dengkul lakwong-lakwong di lakwong roti ya kok mending lakwong Hongkong lakwongong ya mbak ya dijaga kearifan lokal kita berangkat dari Surabaya pakai jilba pakai baju tertutup sampai Hongkong dibuka ya Allah untung aku pakai kacamata hitam sehingga mataku mendelik tidak kelihatan apa bu copot kacamatanya sorry mataku terlalu indah untuk kamu nikmati saya pengen memberikan satu kesempatan sama anak kecil yang apal Sumpah Pemuda tak kasih uang 500 ribu anak kecil anak kecil anak kecil siapa yang berani eh kamu kamu yang pakai PCNO sini Sumpah Pemuda apal enggak Sumpah Pemuda ayo siapa yang ngapal sini 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 ngapal sini Sumpah Pemuda mbak ayo le sini maju siapa yang ngapal sini pinjam miknya mbak wuh wuh HP ini cross sini sayang sini sini wuh sarungi wuh sandaliping namanya siapa sayang Afin Afin nama panjangnya Mohamad Afin Mohamad Afin Kiamulail Jamanulail kamu dari mana nak dari Surabaya cita-citamu pengen jadi apa tentara wuh tentara kalau kamu besok daftar tentara ditolak gara-gara gigimu jelek kamu bilang sorry pak tentara itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan gitu ya masak ditolak-tembakan gara-gara untuk nelek gitu tugas tentara itu tembak-tembakan apa berakot-berakotan Afin apal dengan Sumpah Pemuda apal enggak ayo baca Afin Sumpah Pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah tanah air Indonesia bertumpah darah yang satu oh iya satu air tanah air Indonesia kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia kami putra dan putri Indonesia menjunjung menjunjung berbangsa bahasa persatuan bahasa persatuan bahasa Indonesia iya cair dena-kena kelane masih kalau kamu saya kasih uang untuk beli apa nak slot selot kalau saya kasih uang 500 ribu untuk beli apa buat orang tua buat orang tua buat orang tua waduh berwaktu sekali kamu nak buat orang tua bapakmu pekerjaannya apa berdagang sepatu oh berdagang sepatu ibu sama berdagang sepatu oke sejuta sejuta cuci meloro telu papat limo enam petu wolu songo sepuluh satu juta untuk Afin terima kasih terima kasih HP nya ya eh eh cair 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 eh pengajian amplopera jelas semuanya dirampok ya aku kami cinta tanah air Indonesia coba teriak Indonesia yang kenceng bareng-bareng kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia dan karyakan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia ila sali ilan sali sali salim da wal alii wal Alhamdulillah Sumpah pemuda mengajarkan dimahal Semangat Sumpah pemuda mengajarkan kepada kita Tidak pernah berhenti untuk terus berjuang Sumpah pemuda Memberikan pelajaran kepada kita Meski ada perbedaan suku agama dan ras Kita semua satu Indonesia Kita hargai satu dan yang lainnya Sumpah pemuda mengajarkan kepada kita Kita harus menjaga warisan lokal Dan bangga sebagai warga Indonesia Sumpah pemuda mengajarkan kepada kita Meski kini sudah banyak bahasa asing Yuk kita cintai bahasa Indonesia Dan yang kelima adalah Sumpah pemuda mengajarkan kepada kita Kemanapun kakimu berpijak Jangan pernah melupakan tanah airmu Indonesia Akhirnya Bapak Ibu Kenapa kaca mobil bagian depan Pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca sepion Jawabannya adalah Karena masa depan bangsa Indonesia Jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya Tepuk tangan untuk Surabaya Akhirnya Bapak Ibu Sudah jam setengah empat Pengajian dianggap selesai Mari kita berdoa bersama-sama Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mudah-mudahan bangsa ini Senantiasa dijaga oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Kedua orang tua kami Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami Kasihlah mereka ya Allah Sebagaimana mereka mengasihi kami Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami Ya Allah Tunjukkanlah kepada mereka jalan yang lurus Yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai Bukan jalannya orang-orang yang sesat Yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai Ya Allah Ya Rab Tunjukkanlah kepada pimpin kami Bahwa yang benar itu benar Dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka Untuk melaksanakannya Tunjukkan kepada mereka Bahwa yang salah itu salah Ya Allah Dan engkau berikan kekuatan kepada mereka Untuk meninggalkannya Ya Allah Ya Rab Kami malam hari ini Di acara sumpah pemuda ini Ya Allah Semua yang hadir ini Ya Allah Kami mohon kepadamu Ya Allah Jadikanlah kami bangsa Indonesia Bangsa yang rukun Jadikanlah kami bangsa Indonesia Bangsa yang agur Bangsa yang toleran Menghormati antara satu dan yang lainnya Sehingga membawa bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang baldatun Toibatun warabun khafur Ya Allah Ya Rab Siapapun yang hadir malam hari ini Dalam keadaan sakit Engkau angkat semua penyakitnya Ya Allah Siapapun yang hadir Dalam keadaan bermasalah Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya Ya Allah Siapapun yang hadir Dengan segala hajat Engkau kabulkan semua hajatnya Ya Allah Siapapun yang hadir Dengan doa dan cita-citanya Engkau kabulkan doa dan cita-citanya Ya Allah Berikan kepada kami Ya Allah Kebaikan di dunia ini Ya Allah Kehidupan yang layak Ekonomi yang lancar Keluarga yang sakinah Keterunan yang soleh-solehah Dan kehidupan yang istiqomah Berikan pula kepada kami Kebaikan gelap di akhirat Jauhkan kami dari seksa kubur Jauhkan kami dari seksa neraka Jauhkan kami dari seksa di padang masyar Dan jadikan akhir hidup kami Husnal khotimah Rabbana adina fit dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wa kina adab an-nar Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih